Hello, I've told you you can never put eggs in a microwave. You never told me. I did, I told you. No. You should know. Temen-temen, telur aku di microwave. Halo temen-temen, hari ini aku mau... bikin apa ya, jadi aku ini ada sisa ayam panggang di kulkas. Terus kayak sayang gitu aku nggak mau buang, aku tuh paling nggak suka buang makanan. Biasanya pasti aku akan makan sampai habisin atau nggak aku bikin jadi makanan lain. Hari ini tuh aku kepikiran karena lagi dingin nih, aku memang kayaknya di video selalu bilang dingin-dingin. Tapi ini emang beneran dingin temen-temen, ini hujan dari tadi malam sampai sekarang belum berhenti-berhenti. Lihat nih aku sampai pakai sweater tebal. Ya aku pikir kayak aku pengen makan yang kuah-kuah gitu. Terus aku mau pakai apa yang ada aja di kulkas. Pas ini aku masih ada ayam sisa, ayam panggang sisa. Terus aku mau pakai bihun juga. Ini temen-temen di panci udah aku taruh air. Terus sekarang aku mau memasukkan ayamnya ke sini panci dengan air. Jadi aku rebus lagi karena kan ada tulang-tulangnya tuh. Jadi kayak sari-sarinya itu masih ada gitu. Ini sayapnya aku masukin, ini yang bikin enak. Jadi kayak masih bisa dapat kaldunya gitu untuk jadi kuah nanti bihun aku. Di campuran kuahnya aku mau kasih bawang putih dikit. Aku langsung ke sini aja setengah ngotor-ngotorin piring. Dih alusin. Oh ya temen-temen, aku masak air buat nanti siram ke bihunnya. Terus ini aku kasih minyak dikit. Bawang putihnya aku masak bentar temen-temen. Kayak goreng bentar pakai minyak dikit aja. Supaya wangi. Jadi nanti kuahnya itu wangi. Ini bihunnya. Kayaknya mangkok aku kurang gede. Waduh. Bisa kerendam semua nggak nih? Kayaknya bisa sih. Jadi ini aku rendam dulu. Udah coklat gini. Aku masukin ke kuah. Terus ini kuah ayamnya aku bumbuin pakai garam. Aku kasih segini dulu hampir satu sendok teh. Setengah deh. Ntar aku cobain lagi kalau kurang. Daripada keasinan ya. Kasih kaldu penyedap. Setengah sendok teh aja. Terus kasih merica. Eh ini black pepper. Aku nggak mau black pepper. Aku maunya merica putih. Ini nih. White pepper. Terus aku biarin lagi mendidih. Ini biarin kaldu ayamnya nih. Sari-sari dari tulang-tulangnya. Aku masaknya pakai api kecil gitu temen-temen. Nah temen-temen setelah kurang lebih tadi aku rebus 10-15 menit gitu lah. Sekarang mau aku angkat. Apa yang terjadi? Oh my god. Aku pikir kamu harus bersihkan hari ini. Aku tuh panasin telur di microwave itu meledak. Ini menyerahkan diri ke jenis. Mau liat nggak temen-temen? Kacau banget. Aku masih liat nih. Halo Abi. Halo. Halo. Aku beritahu kamu kamu tak bisa masukkan jenis di microwave. Kamu tak pernah beritahu aku? Aku beritahu kamu. Tidak. Kamu harus tahu. Temen-temen. Telur aku di microwave. Ada liatnya juga. Meledak. Ini ayamnya. Aku suwir-suwir temen-temen. Ini aku nggak mau makan kulitnya. Aduh. Panas. Tadinya tuh amalnya telurnya tuh mau aku taruhin jadi topping gitu. Temen-temen buat di. Diun aku yaudahlah gagal. Itu telur aku rebus kemarin. Terus dari kulkas kan. Kayak dingin banget gitu. Jadi aku angetin ah. Aku nggak tahu ternyata nggak boleh ya telur masuk microwave. Ya udah deh gagal. Nggak usah pakai telur. Aduh panas. Aku tunggu bentar lagi deh. Baru suwir-suwir lagi. Panas tangan aku. Ini aku ada pak choy temen-temen. Jadi aku mau masukin pak choy. Sawi juga bisa. Cuma di sini cari sawi susah. jarang ada. Lebih banyak itu pak choy di mana-mana ada sampai. Kayak Aldi Lidl gitu juga ada. Aku biarkan mendidih dulu sampai agak mateng. Eh bukan sampai agak mateng. Sampai mateng pak choynya. Astaga. Ini udah aku suwir-suwir tadi akhirnya ayamnya sama bihunnya. Tunggu ini mendidih baru makan. Pak choynya udah mateng. Aku angkat. Atur di piring. Di mangkok. Kuahnya. Terus kasih daun bawang sedikit. Jadi deh. Ini temen-temen. Menu bihun aku pakai. Makanan sisa udah jadi. Aku pakai chili oil. Ini pakai cabai iris sama kecap asin juga enak ya temen-temen. Cuman karena aku lagi ada stok chili oil. Aku pakai chili oil aja. Aku udah pernah share resepnya di video aku. Ini cili oilnya. Kita doa dulu ya. Pas banget nih. Hujan-hujan. Makan beginian kayak comfort food banget. Hmm. 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 Ini aku masih harus beresin microwave. Hmm. Aku tinggal tuh masih berantakan sama telur-telurnya. Meledak. Hmm. 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 oke teman-teman aku lanjut makan dulu karena aku habis ini mau bersihin microwave makasih ya udah nonton video aku hari ini olah makanan sisa jadi menu baru yang enak banget teman-teman kalau ada yang coba nanti taruh di kolom komentar ya enak apa enggak makasih udah nonton video aku hari ini dan sampai jumpa di video selanjutnya bye selamat menikmati